Dalam rangka mempercepat waktu tempuh ke Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara, pemerintah akan membangun Bandara Very Very Important Person atau Bandara VVIP di Kalimantan Timur. Menteri PUPR, Basuki Hadimulyono mengatakan bahwa Kementerian PUPR mendapat tugas untuk membangun bagian lapangan terbang atau air strip, mulai dari landasan penghubung, taxiway, hingga landasan pacu, runway. Kalau di PU, Kementerian PUPR, hanya 2,7 triliun rupiah untuk air strip, untuk taxiway dan runway. Kalau Kementerian, perhubungan di terminalnya, Ujar Basuki di Istana Negara, akhir Juli lalu, kucuran anggaran tersebut menyusul dikeluarkannya Peraturan Presiden No. 31 Tahun 2023 tentang percepatan pembangunan dan pengoperasian Bandara Udara VVIP untuk mendukung Ibu Kota Baru. Bandara VVIP IKN berjarak sekitar 25 km dari Bandara Sepinggan di Balikpapan dan sekitar 107 km dari Bandara Samarinda. Nantinya, bandara akan dibangun dengan luas terminal VVIP 2.000 m2 dan terminal VVIP 5.000 m2, serta runway sepanjang 3.000 x 485 meter. Sementara itu, pada medio Agustus 2023, Menteri Basuki mengatakan, pemerintah akan melaksanakan lelang untuk proyek pembangunan Bandara VVIP IKN pada Oktober 2023, jika proses pengerjaan Bandara berjalan mulus. Maka diharapkan Bandara VVIP IKN dapat digunakan pada Agustus 2024, sementara, desain Bandara VVIP Ibu Kota Nusantara bakal mengusung ciri khas budaya Kalimantan, ramah lingkungan, Green Airport. Serta memperhatikan estetika, hal itu diutarakan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meninjau lokasi pembangunan Bandara VVIP IKN yang terletak di Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Pasar Utara, Sabtu, 5 Agustus 2023, lalu, saat ini, proses persiapan pembangunan Bandara sedang berlangsung dengan merujuk pada desain runway dan terminal karya anak bangsa.